Pekerjaan penting Penumpang-penumpang yang paling terakhir masuk ke pesawat dari Seattle ke Dallas adalah seorang wanita yang disertai tiga orang anak Aduh, jangan sampai tempat duduk mereka di sebelahku Kataku dalam hati Begitu banyak pekerjaan yang harus kulakukan Tetapi sesaat kemudian seorang anak perempuan berumur 11 tahun dan adik lelakinya berumur 9 tahun sudah melangkahi kakiku yang terjulur ke depan untuk duduk di kursi-kursi sebelahku Sementara wanita itu dan anak lelaki satunya lagi yang berumur 4 tahun mengambil tempat duduk di sebelahku Boleh dibilang seketika itu juga Kedua anak lelaki yang lebih besar mulai bertengkar Sementara anak kecil yang di belakang sebentar-sebentar menendang-nendang sandaran kursiku Sekian menit sekali anak lelaki di sebelahku bertanya pada kakaknya Di mana kita sekarang? Di mana kita sekarang? Bentang anak perempuan itu Lalu mulailah lagi gerik-gerik Belisah disertai rengekan Anak-anak sama sekali tidak mengerti tentang pekerjaan penting Pikirku dengan perasaan sebelah Tau-tau ada suara dalam benakku Yang dengan jelas dan singkat mengatakan Cintai mereka Anak-anak ini tidak bisa diatur Dan aku memiliki pekerjaan penting yang harus ku kerjakan Pikirku membantah suara tadi Hati sanubariku menjawab Cintailah mereka Seakan-akan mereka anakmu sendiri Karena sudah berkali-kali mendengar pertanyaan Di mana kita sekarang? Kuarahkan perhatian mereka pada peta Di majalah perusahaan penerbangan Yang terselip dalam kantong Di belakang sandaran setiap kursi Padahal ada pekerjaan penting yang harus ku tangani Ku jelaskan rute yang ditempuh pesawat Ku penggal-penggal dalam tahap-tahap penerbangan Yang masing-masing memakan waktu seperempat jam Ku perkirakan pula kapan pesawat akan mendarat di Dallas Setelah itu Mereka pun bercerita tentang perjalanan mereka Mereka ke Seattle Untuk menjenguk ayah mereka yang dirawat di rumah sakit Dalam percakapan kami Mereka bertanya tentang penerbangan Navigasi Ilmu pengetahuan Dan pandangan orang dewasa mengenai kehidupan Waktu berlalu dengan begitu cepat Dan pekerjaanku yang penting Masih saja belum ku apa-apakan Ketika pesawat akhirnya hendak mendarat Aku bertanya tentang keadaan ayah mereka Sikap kedua anak itu langsung berubah Dan yang lelaki berkata singkat Sudah meninggal Aku mengatakan bahwa aku ikut merasa sedih Ya aku juga ikut sedih Kata anak lelaki itu Tapi adikku yang paling kuprihatinkan Dia sangat kehilangan Tiba-tiba aku menjadi sadar Bahwa apa yang kami percakapkan selama itu adalah Pekerjaan terpenting dalam hidup ini Yaitu menjalani kehidupan Mencintai dan terus berkembang Meski mengalami kesedihan mendalam Ketika kami berpisah di bandar udara Dallas Aku bersalaman dengan anak lelaki itu Yang mengucapkan terima kasih padaku Karena menjadi guru di angkasa baginya Dan aku berterima kasih padanya Karena dia pun sempat menjadi guru di angkasa bagiku By Dian S. Bagley Terima kasih telah menonton